Saya sering menyampaikan begini Undang-undang sistem pendidikan nasional itu Sudah mengamanatkan Apa tuh fungsi pendidikan itu Disana dikatakan Fungsi pendidikan adalah Mengembangkan kemampuan Dan membentuk watak peradaban bangsa Yang bermatabat Dua hal besar ini Mengembangkan kemampuan membuat anak pinter, cerdas, berkompetensi Membentuk watak peradaban bangsa Membuat anak itu berkarakter Berkepribadian yang kuat Dua hal itu Jangan hanya pinter tapi tidak berkarakter Tetapi kita harapkan Berkarakter tapi juga pinter Dua hal itu tidak bisa dipisahkan Ini membutuhkan Partisipasi, kolaborasi dari semua pihak Gitu mbak Bakat minat anak ini Ini juga Sekali lagi Perni juga kita paksa Artinya dipaksa itu barangkali Yang merasa misalnya Ingin ikut puisi Tidak bisa membuat puisi Akhirnya karena memang harus Dan diwajibkan oleh pihak Sekarang kan jadi belajar mbak Iya Jakarta mah passionnya ya mbak Kemudian disitu saja itu Terkait dengan pendidikan Karena sangat terkait Baik Jadi kalau upaya dari dinas pendidikan Terkait dengan koordinasi mungkin dengan orang tua Begitu kalau di dinas pendidikan ini Seperti apanya bapak Jadi begini Kaitannya untuk mengatasi tadi Kita Yang namanya pendidikan itu Mestinya harus ada standarnya Nah selamat datang sekarang ini Kan pemerintah sudah dengan program Merdeka Belajar Itu kan Apa Sekolah guru Diberikan kewenangan Kebebasan Untuk memberikan Evaluasi Namun demikian Itu semuanya Butuh komitmen yang kuat Butuh komitmen yang kuat Termasuk juga butuh kejujuran Dari semua pihak Termasuk anak-anak ini Ya termasuk anak Sehingga Semuanya itu kan Mungkin mohon maaf Tidak bisa instan ya Tentu harus Harus perlahan-lahan Harus kita Kita komunikasikan betul Apalagi Yang sekarang dengan masa pandemi Apa evaluasinya Dikerjakan di rumah Tetapi kita berusaha ke depan Dengan adanya kemajuan teknologi ini Kita ingin Apa ya Mungkin nanti ada Ada standar Yang kaitannya untuk Standar itu Untuk melihat saja Ketingkat keberhasilan Pembelajarannya seperti apa Nah kita sudah Sudah kita lakukan Kalau di jenjang SMP itu Sudah kita lakukan Dengan Evaluasi berbasis komputer Ya Berbasis komputer Di SD SD ini kemarin ANBK sudah mulai Kita ke depan Akan kita mulai ke sana Nah tentu ini kan Di SD nya cukup banyak Dan Perlu pemenuhan Sarana komputer Alhamdulillah Ini dalam waktu dekat Mudah-mudahan nanti Bisa terfasilitas itu Dengan mungkin Tidak langsung 100% Ya Nanti mungkin Tahap demi tahap Kita lakukan itu Karena kita evaluasi Kita bandingkan Dan Katakanlah misalkan Ya kapasitanya 50-50 Tapi anak nanti Dihadirkan Mengerjakan di sekolah Dengan Fasilitas Komputer Secara online Apa Secara Berbasis komputer tadi Ini kan kelihatan Ya mungkin Kalau pelajarannya Misalkan Awal temanya Misalkan 10 Ya mungkin kita buat Awal 3 Atau berapa Dulu Karena sesuanya banyak Dan itu memang Sarannya harus Kita lengkapi Perlahan-lahan Tapi itu harus kita mulai Nah Kemudian juga Pembelajaran daring ini Yang sekarang ini Yang perlu kita Kita pikiran betul Kaitannya dengan Penguatan karakter Anak-anak Penguatan karakternya Karena Pembelajaran kita Secara daring Tetap layar Kita tidak tahu Nah kadang-kadang Kalau seperti kita sendiri Dalam kondisi kita Koordinasi Misalkan dengan Zoom atau Google Classroom Kadang-kadang kan Kameranya dimatikan Kita-kita tidak tahu Nah Coba Kalau misalkan dengan Zoom atau Google Classroom Anak-anak diminta Layar apa Kameranya tetap menyala Jadi Kita itu bisa mengetahui Seperti Oh seperti kalau Tata muka itu kan Seorang guru juga Harus tahu Keadaan anak-anak Memastikan semuanya Nah Ini kan harus kita mulai Memang harus butuh Komitmen yang kuat Dari semua pihak Termasuk orang tua Karena penguatan Karakter itu penting Apalagi di masa pandemi ini Kita sudah Tata muka Tetapi kan Sangat-sangat terbatas Bapak ibu guru itu Ketemu dengan siswanya Nah Itu kan akan banyak Di rumah Makanya Ini yang sering Saya Saya sampaikan Ajaran Kihajar Triwantoro Tri pusat pendidikan Itu Itu mutlak Tidak bisa ditinggalkan Pendidikan menjadi Tanggung jawab Keluarga Masyarakat Pemerintah sekolah Itu harus Karena Oke lah Kalau di sekolah Anak-anak di sekolah Bawa ibu guru Bagaimana Ini memberikan Pendamingan Tetapi Dikala di rumah Juga orang tua Harus memperhatikan itu Karena Mesti akan lebih banyak Di rumah Dan di masyarakat Nah Ini kita harapkan Sekolah juga Selalu memperkuat Jalinan kerjasama Dengan orang tua Kita sadar Bahwa pendidikan itu Tahun jahat bersama Tidak bisa Kalau ada satu dua pihak Saya sering menyampaikan Begini Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Itu Sudah mengamanatkan Apa itu Fungsi pendidikan itu Disana dikatakan Fungsi pendidikan adalah Mengembangkan kemampuan Dan membentuk Watak peradaban bangsa Yang bermatabat Dua hal besar ini Mengembangkan kemampuan Membuat anak Pinter, cerdas, berkompetensi Membentuk watak Peradaban bangsa Membuat anak itu Berkarakter Berkepribadian yang kuat Dua hal itu Jangan hanya pintar Tapi tidak berkarakter Tetapi kita harapkan Berkarakter Tapi juga pintar Dua hal itu Tidak bisa dipisahkan Ini membutuhkan Partisipasi Kolaborasi dari semua pihak Gitu Mbak Akan tetapi PTM yang dilaksanakan saat ini Masih terbatas Secara waktu Terbatas secara kontak fisik Dan juga komunikasi Bagaimana cara Memaksimalkan PTM saat ini Dengan kondisi peserta didik Yang masih minim Dalam menerima pembelajaran Ibu Baik Terima kasih Mbak Ini yang memang Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati Karena kita sekarang Berada dalam pandemi ya Yang sebenarnya ini Tidak pernah kita inginkan Dan Sedangkan kita ingat bersama Bahwa Kabupaten Sleman Khususnya itu sudah Melaksanakan Pembelajaran Secara Jarak jauh Itu sejak Maret 2020 Jadi sudah berapa Satu setengah tahun lebih ya Mbak Kemudian kita melaksanakan Pembelajaran Tetap muka terbatas Itu sejak 4 Oktober kemarin Jadi baru Oktober November Desember ya Berapa bulan Oktober November Desember Dua bulan Lebih sedikit Dan tentunya memang Kita sadari Saya kira Tadi Pak Kadis Sudah menyampaikan Kita sadari Sepenuhnya bahwa Memang Banyak hal yang Barangkali karena Pandemi Sekali lagi Hal-hal yang Semestinya bisa kita lakukan Secara tatap muka Itu tidak bisa kita lakukan Keterbatasan berbagai hal Nah tentunya ini Dibutuhkan Sebuah Strategi dari Masing-masing sekolah Agar Masa-masa Pembelajarannya Masih terbatas ini Sekolah betul-betul Memanfaatkan Waktunya dengan maksimal Nah disinilah Kemudian Dibutuhkan Sebuah Pembagian tim Atau tim yang kuat lah Bahasa kita ya Dan tentunya harus Dilakukan dengan Perencanaan yang baik Ya Artinya apa perencanaan yang baik Karena Ending atau akhir Dari proses pendidikan Itu kan anak-anak Kita harus Melakukan Perencanaan dengan baik Ini meliputi Bagaimana kemudian Melakukan pendatang Di internal sekolah ya mbak ya Kita sudah berbicara banyak Tadi Pak Kadis Sudah menyampaikan banyak hal Tentang Bagaimana kita menggunakan Berbagai IT Untuk pendidikan Ini akan sangat penting Artinya ini ada Kolelasinya dengan Bagaimana memaksimalkan PPM yang terbatas Anak kita yang bisa Yang punya HP Berapa persen Guru kita Yang sudah menguasai hati Berapa persen Yang memiliki Sartas Berapa persen Belum lagi Kita bicara Dari dukungan keluarga ya Karena sekali lagi Banyak hal yang tadi Pertanyakan dan dikhawatirkan Ini kan sekali lagi Orang tua itu Pasti berharap Kita tidak berada Pada masa PPM yang terbatas Mereka berharap Kita PPM penuh Tapi karena sekali lagi Regulasi Kita belum bisa Melakukan Artinya Sampai hari ini Kita masih Tata muka yang terbatas Nah tentunya adalah Berbagai macam Strategi yang harus Diakukan oleh sekolah Berangkat dari tadi Perencanaan berbahas Berbagai hal ya Itu kan kemudian Mereka Oh ternyata Sekian persen Guru saya Belum menguasai IT Berarti kan Untuk memaksimalkan PPM yang hanya Terbatas itu kan Gurunya juga harus Didukung Dikuatkan kan Gitu enggak Tapi Pak Kadis Sudah banyak hal Menyatai Karena ini Poin sangat penting Artinya apa Mindset guru Tadi juga Sudah kita bahas Kenapa sangat penting Karena sekali lagi Era kita sekarang ini kan Bukan hanya era pada Zaman dulu yang pakai kapur Zaman dulu yang cukup Istilahnya duduk Nah sekarang Sumber belajar juga Macam-macam Nah PPM kita Yang terbatas ini Akan bisa maksimal Manakala kemudian Guru-guru yang sudah Istilahnya terpetakan tadi Kemudian mendapatkan Porsi pelatihan yang cukup Dan kemudian Masing-masing sekolah Menyiapkan sebuah Setelah tenggi Pembagian secara Apa Jadwal Karena Mbak saya juga Ingin sampaikan ya Sekarang ini Tugas Bapak Ibu Guru Ini Pak Kadis Sudah menyampaikan ada tujuh Tapi selain itu Ada lagi Karena pandemi Bapak Ibu Guru itu Kan sekarang harus Ngawal dan mulai Dari pintu masuk Sampai nanti pintu keluar Ini yang tiba Karena kita lakukan Gitu Iya kan Kalau dulu Guru itu yang di kelas Datang jam itu Jadi tujuh kurang seperempat Menutup bahasnya Sekarang kan tidak Mbak Dan itu Kesehatan dan pendidikan Itu adalah dua sisi Yang harus kita jaga Kan begitu COVID belum selesai Artinya Brokos dan seluruh tahapan Harus kita jaga betul Disampingi itu Bapak Ibu Guru juga harus Memastikan bahwa mereka Juga melaksanakan tugas Sehingga poin pentingnya adalah Pembagian tugas secara baik Kemudian Masing-masing sekolah Memiliki strategi Tentunya strategi Tidak akan bisa sama Mbak Karena kondisi masing-masing Juga berbeda Kemudian juga Selain itu adalah Sekali lagi Kolaborasi kerjasama Dengan orang tua Tadi Pak Kari sudah menyampaikan Jadi PTM yang masih terbatas ini Sekali lagi Butuh kerjasama yang sangat luar biasa Terutama adalah dari orang tua Karena sekali lagi Pelaksanaan PTM Itu sendiri kan 3 jam Kalau SMP Mbak Kalau SD kan 2 jam Ini juga Biasanya ini 2 bulan Kita sangat tahu Hampir 1,5 tahun kita PJJ Itu saja Anak itu kan harus kita ajarkan kembali Kita biasakan kembali Untuk mereka tatap muka Itu sudah 1 poin Mbak Belum lagi kita bicara tentang Efek dari kita PJJ Orang mengatakan Tadi Pak Kari sudah sampaikan Karakter itu kita khawatir Dulu jam 7 Kurang seperempat Anak-anak sampai Di sekolah itu sampai Mereka sudah Dengan Bapak Ibu Kuri yang ada sekarang Jam 7 dimulai Masih banyak Bapak Ibu Kuri Yang kemudian itu harus Bahasanya Membangunkan anak-anaknya Iya betul Nah ini juga Hal yang sekali lagi Tatap muka ini bisa Bisa dimaksimalkan Butuh sekali lagi Kerjasama yang luar biasa Bukan hanya kemudian Sekolah menyiapkan Dengan berbagai hal Tapi sekali lagi Dukungan dari seluruhnya Itu sangat diputuhkan Mbak Guru sekarang ini Tadi Pak Kari juga sudah Sampaikan Selain 7 tugas Itu luar biasa Tambah berat Iya Jadi kalau dulu Mungkin pada saat Tidak masuk di kelas Bisa mengerjakan Al-Misra Hidup sebagai sekarang Apalagi kalau kemudian Ada yang sekolah Satu hari misalnya Jam 7 Sampai jam 10 Kemudian nanti Kelas datanya Jam 8 Sampai jam 11 Ini juga tugas Itu harus Tokus Ini tampangan Untuk kita Namun sekali lagi Bahwa Komitmen Tadi Pak Kadus Sudah sampaikan Yang namanya Proses pendidikan Tetap harus kita kawat Ini adalah layanan Jangan sampai nanti Yang tadi Terutama adalah Karakter itu Kita upayakan Seminim mungkin Tidak terjadi Yang namanya Istilahnya Barangkali Karakter-karakter Yang tidak kita inginkan Mungkin kita Sebagai orang tua Pada saat Banyak cerita Dari kanan kiri kita Saatnya harus belajar Anak-anak belum bangun Anak-anak belum siap Padahal dulu Pada saat Kata-kata muka Mbak Mereka sudah Hati Sudah pagi-pagi Sudah siap ya Bu Iya Betul Ini juga Artinya selain Sekali lagi Penyiapan berbagai hal Dari sekolah Mereka sudah menyiapkan Berbagai hal Jadwal Kegiatan Program Menyiapkan Bapak-Ibu Gurunya Dari sisi sartah Mereka juga Menyiapkan sartah Tapi sekali lagi Tata muka terbatas Ini akan menjadi Lebih maksimal lagi Kalau kemudian ada Dukungan dari semua Terutama dari orang tua Itu sangat penting Penting sekali ya Dukungan dari orang tua Karena memang Sekarang ini Dukungan orang tua Mau tidak mau Dan itu wajib sekali ya Kalau kemarin Waktu kita Tatap muka langsung Guru-guru tatap muka langsung Mungkin ada orang tua Nanti pendidikannya Udah deh Buat sekolah aja Sekarang lebih banyak Porsinya Di rumah ya Mau gak mau Guru-guru Juga orang tua Harus kolaborasi Gimana caranya Biar peserta didik ini Bisa Apalagi di karakter ya Bu ya Bisa meningkat Gak hanya di knowledge aja Di keilmuan saja Tetapi juga di karakter Attitude itu Penting sekali ya Penting sekali Penting sekali Di pertanyaan selanjutnya Terkait dengan program Dari Dinas Pendidikan ini Bu Ini yang pertama Bu Ada pertanyaan dari guru Saya pernah menonton Sembadah Belajar di Youtube Tapi hanya materi SD Apakah hanya menyediakan Untuk SD Atau dari TK Sampai SMA Saya sebagai guru Di sekolah swasta Apakah bisa mengisi Di Sembadah Belajar Ibu Ya baik Yang terkait dengan Sembadah Belajar Memang ini berproses ya Mbak Tadi barangkali Pak Kadis Sudah sampaikan Jadi sementara memang Baru untuk jenjang sekolah dasar Tapi ke depan Nanti akan dikembangkan Menjadi semacam Sembadah cerdas Jadi bisa dilakukan Atau digunakan Untuk semua jenjang Dan juga bukan hanya Satu arah Nanti kita akan coba Dua arah Jadi ada sisi-sisi Apa ya istilahnya Bukan kemudian Hanya bisa melihat Di Sembadah Belajar Tapi nanti juga akan ada Istilahnya Bisa interaksi juga Ibu Betul ada interaksi Itu yang istilahnya Sedang kita siapkan Dan nanti akan kita Kembangkan ke arah sana Dan barangkali Saya juga ingin Menambahkan Tapi yang sudah Banyak disampaikan oleh Pak Kadis Ini sekarang lagi Berproses Sembadah Belajar ini Nah Tadi Pak Kadis juga Sudah sampaikan Banyak yang digunakan Untuk oleh anak-anak Selain berbetulnya Sembadah Belajar Karena sekarang lagi Kita berproses ke Barangkali istilahnya Pengembangan Atau pengembangan Lebih naik dari Sembadah Belajar itu sendiri Mungkin tadi Belum disampaikan Di Kalau dengan Di SD sudah Dengan Sembadah Belajar Dan nanti akan dikembangkan Menjadi semacam Sembadah Cerdas Yang juga Kesemua jenjang SMP Sama ini Menggunakan Yang namanya Akun Pembancara ID Itu punya kementerian Ini juga Barangkali support ya Support artinya Bahkan ini Ini sudah istilahnya Kami wajibkan Selain tentunya Nanti sambil berproses Mengembangkan Yang Sembadah Belajar Akan kita upgrade Menjadi semacam Sembadah Cerdas Yang tadi Pak Kadis sampaikan Ini juga Kenapa Karena memang Sekali lagi Hampir semua hal yang dibutuhkan Sudah ada Mbak Di situ Dan apa ya Istilahnya konten Mater dan semuanya Itu ada Ada dan Kami juga ini Sejalan dengan Istilahnya apa Yang menjadi Istilahnya kebijakan Dari Pak Menteri Bahwa ini juga Karena sudah ada Saya memang mencoba Istilahnya juga Memanfaatkan Yang ada Dengan sekali lagi Barangkali Kalau kami justru sudah Ini kami bawa ke Ranah apa ya Istilahnya Kalau bahasa kami Ke kemitraan Mbak Jadi kami sempitkan Begitu Kami wajibkan Tapi kemudian bertahat Begitu Bahkan waktu itu Pelatihannya dari sekolah Sudah kami lakukan Dua orang Pala sekolah Dan satu guru Dan kemudian Mereka wajib Mengimbaskan Di level sekolahnya Artinya barangkali Kalau di tingkat Istilahnya Pemerintah Kabupaten Seleman Tadi Memang Sembada belajar Berproses Tapi juga Banyak hal lain Yang juga mendampingi Dan itu Sekali lagi Itu juga menjadi Istilahnya Pengayaan Pelaksanaan Pada saat kita Melaksanakan Pembelajaran saat ini PPM yang masih terbatas Itu saya kira Mbak Dan menarik Menarik sekali Tadi di level SMP Itu relevan juga Dengan programnya Mas Menteri Yang belajar .id Dan di Seleman ini Sudah Masih-masih sekolah Sudah mendelegasikan Kepala sekolah Ada juga satu guru Untuk mengimbaskan Di sekolah masing-masing Luar biasa sekali Tentunya di Seleman ini Sudah merata Sudah Dan disini Semoga nih Untuk kabupaten lain Bisa Ada inovasi-inovasi Yang seperti ini Karena ini Sangat membantu sekali Kaitannya dengan Pembelajaran yang lebih efektif Dan juga efisien Betul Terima kasih tadi Mungkin saya tambahkan Ada Ibu Yang pengen Istilahnya mengisi Dengan tangan terbuka Kami tunggu Artinya memang Nanti ada tahapan Untuk bisa Istilahnya mengisi Matri di Sembada Belajar Tapi tentunya Kami dengan sangat Senang hati Menunggu Ibu Untuk bergabung Dan datang kepada kami Dan nanti tentunya Ada beberapa tahapan Yang memang harus Apa ya Dibekalkan ke Ibu Untuk bisa kemudian Menyampaikan materi Di Sembada Belajar Luar biasa Harus Ini tentunya Menjadi semangat tersendiri Ternyata Ibu itu Atau Guru-guru Di Seleman Kemudian Paham Dan juga Mengikuti apa Yang menjadi Istilahnya Barangkali hal-hal baru Dan juga itu Tentunya bermanfaat Bagi semua sekolah Khususnya adalah Karena baru di sekolah dasar Khususnya adalah Jenjang sekolah dasar Baik Dan tentunya Perlu diapresiasi ya Guru-guru yang Seperti tadi Yang semangat Ingin mengembangkan diri Dan juga Ingin mengembangkan pendidikan Di daerah ya Dan bagaimana sih Ibu Caranya nih Apakah harus ke dinas pendidikan Atau mungkin di websitenya Dinas pendidikan ada gitu Ada Nanti di websitenya Dinas ada Di sana informasi Pada saat misalnya Akan ada perkutan Itu kami sampaikan secara luas Dan terbuka Betul Terbuka Luas Dan persatanya Apapun Di sana Ada Ini Sekali lagi Barangkali Saya juga mengajak Kepada guru-guru Di Kabupaten Seleman Eranya sekarang ini kan Kalau untuk belajar itu Bukan lagi dipaksa Orangnya sekarang ini Tuntutan belajar itu Menjadi sebuah kebutuhan Contoh Satu contoh terakhir Yang kemarin Terkait dengan pelatihan daring Belum kami share Di Istilahnya Forum-forum Sekolah Atau Kepala Sekolah Itu ternyata Guru-guru Seleman Itu sudah antusias Mendaftar Bahkan Tanpa sepengtauan Istilahnya Belum Kepala Sekolah Dan pengawasnya Belum tahu mbak Nah ini Hal-hal seperti ini Yang harus terus Kita tumbuhkan Iya Keren sekali ya Semangat belajar Semangat belajar itu Bukan lagi Era-era dulu Yang kalau bahasa dulu Belajar atau pelatihan Atau binteng Itu harus ditunjuk Tidak lagi seperti itu Era sekarang itu adalah Pembelajaran Apalagi kita era daring Pembelajaran atau Proses apapun itu namanya Menjadi kebutuhan Seorang guru Untuk selalu mengupdate ilmunya Dan itu bisa dilakukan Kepang saja Dan tentunya adalah Itu harus menjadi Sebuah kesadaran Kalau bahasanya Apa Pak Menteri kita Ini juga kami lakukan Di Kabupaten Seleman ya Di Kabupaten Seleman itu kan Kita ada yang namanya Gerakan Pemerataan mutu pendidikan Artinya bahwa Namanya gerakan itu kan Bukan dilakukan satu orang Harus dilakukan oleh Semua orang yang Terlibat di dalam Proses pendidikan itu sendiri Harus istilahnya Kompak Nah kalau Di tataran istilahnya Kementerian Itu kan sekarang Kita itu harus Bergerak Iya kan Bergerak Bergerak Tadi Mbak sampaikan Yang terkait dengan Bapak Bergerak Apapun Guru dimanapun Di jenjang apapun Oh kita bergerak Dengan hati Dikembalikan ke Istilahnya Apa ya Kalau bahasa Gaulnya itu Passion Oh iya Menjadi guru itu Sebuah passion Artinya kalau sudah passion Lahir dari sini Dari hati Kemudian Apapun yang ada Istilahnya hambatan Atau apapun Itu kan pasti Kemudian harus diatasi Karena apa Passion saya Menjadi seorang pendidik Menjadi seorang guru Kan gitu Mbak Itu poin penting Yang sekarang ini Harus selalu Kita tanamkan Apalagi pendidikan ini proses Bukan 3 bulan selesai Gak bisa Mbak Pendidikan itu 10 tahun 12 tahun Kita tempat sebagian Dari produk pendidikan Bergeraknya iya Tergeraknya juga Harus iya kan Mbak Harus pilih Tadi kan Kalau model-model Belajar pelatihan itu Kan berarti guru-guru Sudah tergerak Tadi yang bertanya Apa bisa ngisi Nah itu sudah tergerak Sudah tergerak Tergerak Dan kemudian Kita mengajak Keseliling kita Untuk menggerakkan Artinya Kalau sudah punya semangat Menimba ilmu Jangan sampai kanan kirinya Hanya Bahasanya adalah Sudah Saya begini aja Mungkin itu bagian dari tadi Yang kita sampaikan ya Yang ragu-ragu dan tidak Itu yang harus kita Ayo kita masukin Dengan hal yang baik Bahasanya Kalau baik Kalau punya semangat Harus kita perlu Tapi kalau ada hal yang tidak baik Jangan disampaikan Bergerak Dengan hati Passion Passion Supaya apa Kalau kita sudah bergerak Dengan passion Jadi seorang pendidik Ini anak saya kok Belum bisa ya Anak didik saya Kan pasti Mencarikan jalan keluar Bukan hanya dibiarkan Seperti itu Iya kan Ini kan menjadi Poin penting Dan juga yang harus kita ingat Era sekarang ini kan Pembelajaran-pembelajaran itu kan Anak itu kan menjadi pusat Iya kan Kita harus ingat betul bahwa Pada saat penggunaan Semua platform Semua IT Itu endingnya adalah Kepada Peserta didik Tentu kan ya Agar mereka menjadi Peserta didik Yang berkarakter Tadi Pak Pati sudah sampaikan Sesuai dengan fungsi Mengembangkan kemampuan Dan membentuk wakita Dan juga disilain adalah Tentunya menjadi anak-anak yang Cerdas Nah ini Sekali lagi Ini kita yang harus Istilahnya kita ketepang Iya Jadi perlu punya passion ya Jadi ngajar Tidak hanya sekedar Formalitas Formalitas kayaknya Tidak dari hati Cuma ya Sekedar aktivitas Tapi kalau untuk Dari passion Dari lahirnya hati Itu nanti outputnya juga Semakin bagus ya Insya Allah ya Bu Baik menarik sekali Bu Bagaimana langkah kami Dan dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Dalam menunjang Keterlibatan Partisipasi aktif siswa Agar menyenangkan Pada masa pandemi ini Mengingat Prokes ketat Tetap dilaksanakan Ini terkait dengan Barangkali karena Memang Sekali lagi Kita masih dalam Masa pandemi Jadi Prokes wajib Tapi juga proses pendidikan Itu kan juga Menjadi hal yang harus Kita lakukan PBM Nah ini dua hal ini Sleman PTM terbatas Baru dua bulan Artinya Anak-anak supaya Enjoy ya Merasa senang Di sekolah Kemudian Kalau bahasanya Apa ya Artinya pada saat Anak di sekolah itu Bukan kemudian mereka Masa tertekan ya Tapi juga mereka Harus senang Dengan lingkungan sekolah Ini perlu sebuah Istilahnya Penciptaan lingkungan Belajar yang baik Dan ini Ini sekali lagi Ini juga diputuhkan Sebuah kerjasama Yang baik Di internal sekolah ya Jadi kalau Internal sekolah itu kan Bukan hanya Bapak-bapak sekolah Tapi seluruh jajaran Jadi Semua sumber daya Yang termasuk Istilahnya di dalam Apa Pengelolaan sekolah Itu sendiri Supaya anak-anak Ke sekolah Itu senang Tidak ada rasa Tertekan Tidak ada Istilahnya rasa Keterpasan Datang ke sekolah Tapi mereka Datang ke sekolah Itu betul-betul Untuk menuntut Ilmu Memperoleh ilmu Yang baru Dan pada akhirnya Anak-anak di sekolah ini Betul-betul Mereka tidak Tidak menjadikan Sekolah itu Karena mindset-mindset Yang dulu itu Seolah Datang ke sekolah Itu adalah Ada tugas Ada Ketemuan Itu yang harus Kita ubah Lingkungan belajar Itu harus kita ubah Menjadi lingkungan belajar Yang menyenangkan Dan ini butuh Sekarang lagi Peran semua pihak Bahasanya adalah Bagaimana kemudian Sekolah itu bahagia Berada di sekolah Nah ini Tentunya adalah Mulai dari Penciptaan lingkungan Kemudian setelah itu Nanti pada saat Proses belajar Mengajar sendiri Bapak-Ibu Guru Bukan pada era-era Yang dulu lagi Era yang satu arah Kan sekarang justru Pembelajaran-pembelajaran itu Bagaimana berpusat Kepada anak Dan kemudian Guru itu sebagai Fasilitator Memancing kemampuan anak Mengoptimalikan Apa yang mereka miliki Sehingga mereka Betul-betul itu Merasa Mendapatkan Istilah pendampingan Dan anak-anak itu Dilakukan istilahnya Apa Semacam survei Mereka berharap Guru itu dekat dengan mereka Nah ini yang harus Istilahnya Selalu kita dorong Kami dorong Dekat dengan mereka Mereka bisa Istilahnya Sekarang ya Menceritakan apa yang Mereka alami Dan itu menjadi Poin-poin penting Di situ Mbak ya Poin-poin keterdekatan Antara guru dan siswa Menjadi guru yang menyenangkan Sehingga kalau gurunya Sudah menyenangkan Insya Allah Anak-anak akan senang Berada di sekolah Nah kalau caranya Tentunya masing-masing Sekolah berbeda Tidak bisa kita seragamkan Antara sekolah Sekolah B Karena masing-masing Punya sumber daya Masing-masing Punya lingkungan sendiri Dan ini tentunya Juga harus Istilahnya yang harus Kita hargai Kita apresiasi Karena sekarang itu Tidak bisa Kemudian A di sekolah A B di sekolah B tidak bisa Masing-masing Punya karakteristik Masing-masing Punya keunggulan Yang harus mereka Berada di sekolah Bahagia Berada di sekolah Dan juga mereka Bahagia Mengembangkan diri mereka Ini entry point Penting Meluaskan dari fungsi Pendidikan tadi Yang sampaikan Pak Radis Jadi harus bahagia Peserta didik Dan strateginya Tadi ya Bu Kalau misal Dari dinas pendidikan Memberikan dorongan Kemudian memang Relation-nya nanti Dari Harapannya dari sekolah Dan juga dari guru Dapat Benar-benar Memaksimalkan Gimana sih caranya Biar Anak-anak Bidik itu Pada enjoy Di sekolah Sekolah itu bukan beban Tetapi Kebahagiaan Baik ibu Ini terkait juga Dengan program Dinas pendidikan Ibu Apa sih Peran Dinas pendidikan Sleman Dalam menyediakan Wadah bagi siswa Untuk menyampaikan Kreativitas dan bakatnya Walaupun terkendala Sinyal dan teknologi Oh ya Baik Ini satu hal yang menarik Sebenarnya Karena sekali lagi Anak Atau siswa Itu kan sekarang Menjadi Pusat pembelajaran Sebenarnya Banyak hal yang bisa dilakukan Tidak selalu Atau melulu terkait Dengan kota ya Ini kan tadi Kayaknya hubungannya Dengan jaringan ya Contoh Contoh yang barangkali Bisa dilakukan oleh sekolah Atau ini juga Sudah banyak dilakukan oleh sekolah Adalah misalnya Misalnya nih mbak ya Kita ini menjelang Penerimaan Laporan hasil belajar ya Sekolah bisa Menyelenggalkan Misalnya lomba Untuk anak-anak Dan lombanya wajib Artinya pada saat wajib itu Kan tidak Kemudian harus daring Tengah mbak Nanti dikumpulkan Misalnya satu hari Menjelang penerimaan Laporan hasil belajar Ya kan Ini kan wadah kreativitas Sebenarnya Dan tidak tersekat oleh Ya barangkali Di kabupaten Sleman Misalnya tidak Atau belum Semua anak itu Bisa Punya HP Punya Kota Ada jaringan internet Nah yang tidak Seperti itu Bisa dilakukan Yang dibutuhkan adalah Inovasi Kreativitas Ya itu yang dibutuhkan Misalnya lomba Lomba ini diwajibkan Bukan kemudian Hanya anak atau tidak Diwajibkan Kemudian Lombanya bisa Berbagai macam lomba Satu anak disuruh milih Dan kemudian Mereka harus menyampaikan Karyanya ke sekolah Karyanya bisa disampaikan Penerimaan Atau di lain waktu Sekolah disitu Kemudian ada sebuah Semacam pameran Bisa dikemas dalam Misalnya market day Market daynya kan Anak-anak kan punya Selama ini barangkali Hal-hal yang mereka Ingin antara kelas Ingin sampaikan ke kelas yang lain Misalnya Atau pameran begitu Pameran per kelas Ini kan luar biasa ini Bentuk apresiasi kita Ke anak-anak Yang barangkali Belum beruntung Bisa ikut Apa ya Istilahnya Semacam lomba Atau apa Di tingkat laupaten Di tingkat Tapi di sekolah Sangat bisa Dan ini justru Sekali lagi Bakat minat Anak ini Ini juga Sekali lagi Perlu juga Kita paksa Artinya dipaksa itu Barangkali Yang merasa misalnya Ingin ikut puisi Wah saya mbak Tidak bisa Membuat puisi Akhirnya Akhirnya Karena memang harus Dan diwajibkan oleh PAS Kan jadi belajar mbak Iya Jakarta mah passionnya ya Kemudian disitu saja itu Terkait dengan pendidikan Karena sangat terkait Iya Mereka harus Apa coba Ulet Iya Berani Berani Tantang menyalah Tercaya diri Banyak sekali Banyak Ini artinya Sepertinya Hanya kegiat Sepertinya Tapi ini merah biasa Anak-anak yang Belum pernah ikut event Merasa dihargai Itu satu poin penting Iya betul Satu poin penting Dihargai Wah ternyata saya harus ikut Berarti saya harus menampilkan Kala terbaik saya Apa yang kita coba Yang kita dapatkan Karakternya kita dapat Tapi sisi yang lain Kita juga bisa mencermati Minat bakat anak Tinggal kemudian Dibuatkan sebuah forum Yang lebih jauh lagi Misal Oh anak ini bakat ini Ini kan tinggal Sekolah kemudian Merangkum Oh ternyata kita punya Bagat bakat Yang pintar nulis-nulis Punya bagat-bakat Certanis Punya bagat-bakat Ahli masa Seterusnya Tinggal diwadai lagi Diolah lagi Ini secara tidak langsung Sekolah sudah Mengarahkan anak Sekaligus mengapresiasi Juga Itu luar biasa Nah poin ini sangat penting Dalam tangga Sekali lagi Penguatan Penguatan pendidikan karakter Kalau sekarang kan Istilahnya kita kan Diarahkan ke profil Pelajar Pancasila Jadi ajang kreasi tadi Kalau kita lebarkan Banyak hal lho mbak Bisa sampai ke profil Pelajar Pancasila Ada enam item Beriman bertawak Kepada Tuhan Yang Maisa Berkepindakan global Kemudian Kotong royong Pernalarkitis Kreatif mandiri Tinggal yang mana Yang mau kita didibat Dengan tadi Yang diperlukan adalah Sekali lagi Inovasi kreatifitas Masing-masing sekolah Kami tidak bisa salakan Mungkin sekolah sana Dengan misalnya Mereka mewajibkan Satu anak satu produk Misalnya Sekolah sana mewajibkan Misalnya Ekstra apa yang harus diikuti Sebenarnya itu kan Hal-hal untuk Pengawal mereka mbak Banyak hal Yang bisa kita lakukan Terkait itu Banyak hal ya Betul Kalau entah dari Distrik sendiri bu Apakah ada ruang khusus Atau mungkin ada Media khusus nih Untuk siswa Atau mungkin ada Lomba-lomba khusus Untuk siswa Kami di Distrik Ada beberapa Kegiatan Untuk event Yang memang kami Khususkan untuk Anak-anak ya mbak Tapi karena pandemi Memang ada beberapa Yang kemudian kami Dengan berat hati Tertaksa kami batasi Terakhir yang kami lakukan Di bulan November kemarin MTV Untuk anak-anak Pelajar Sleman Itu juga SD dan SMP Itu juga Sudah kami fasilitasi SD 17 Kapanewan Yang SMP Patwar Itu sudah kami laksanakan Itu yang terakhir Kemudian perlu juga Kami sampaikan Yang event-event Istilahnya Di luar itu ada FL SSN Kemudian itu Insya Allah kami masih Terus Lakukan Karena sekali lagi Pembinaan kesehatan ini Sangat penting mbak Apalagi sekarang Poin penting Yang menjadi Istilahnya Apa ya Mungkin semacam Kornya Kementerian itu kan Profil pelajar Pancasila Kami harus mengarah ke sana 6 tadi yang saya sampaikan Itu menjadi poin penting Besok pagi Kami Pemerintah Kabupaten Slewan Lewat dinas penelitian Juga memberikan Pengharian ke anak-anak kita Yang berprestasi Loh mbak Kami berikan Namanya Pemberian Beasiswa Prestasi ke anak-anak kita Kami laksanakan Besok pagi Besok siang Di pembinaan paparasa Jadi anak-anak yang punya Prestasi Akademik Non akademik Itu Diapresiasi Diberikan pengharga oleh Pemerintah Kabupaten Slewan Lewat Beasiswa Prestasi Kalau beasiswa ini otomatis Deseleksinya ya bu Mungkin delegasi dulu Atau ada penyaringan Jadi tadi mbak Kegiatan-kegiatan Yang sudah kita lakukan Ada MTV Ada berbagai Tadi lomba Artinya itu kan sudah ada Kami tidak melakukan Seleksi lagi Hasil dari Hasil dari situ Di luar itu ada berbagai Pembinaan karakter juga Yang untuk anak-anak Yang kami lakukan Itu Sekali lagi menjawab Kekhawatiran tentang karakter Kami juga lakukan Itu ada Pembinaan karakter Untuk siswa Kami lakukan Kemudian juga Pembinaan pengurus osis Dengan harapan Kurus sampai Mbak Dengan harapan Mereka nanti bisa Kami minta Untuk melakukan Diseminasi Di internal sekolah mereka Apa yang mereka dapatkan Semua anak di sekolah Semua harus dapat Semangatnya adalah Bagaimana kemudian tadi Mengembangkan kemampuan Dan membentuk watak Itu yang harus Istilahnya terus Kita lakukan Langsung terus Diberikan Terus ya Bu Baik Akan beranjak Ibu Dengan pertanyaan Yang kaitannya Dengan dampak Pembelajaran daring Dan tentu saja Salah satu dampaknya Itu adalah Kecanduan gadget Ibu Ini wah Ini kayaknya Banyak sekali Dialami oleh Para siswa Dan pertanyaannya Ibu Ini Mohon jalan keluar Untuk mengatasi Masalah kecanduan gadget Pada anak yang sudah Memprihatinkan Contoh kasus yang pertama Jadwal pembelajaran daring Hanya beberapa jam Tapi anak pegang HP sekeharian Bahkan sampai malam Kemudian kasus yang kedua Ibu Anak mengejarkan Soal penilaian Akhir semester Yang alokasi Waktunya 2 jam Itu cuma Beberapa menit saja Sudah selesai Lalu main game Ini Ibu Waduh Silahkan Ibu Bisa berikan Ini memang Sekali lagi HP itu Seperti Pisau bermata 2 Ya Yang satu sisi Itu banyak Manfaat kita dapatkan Yang sisi lain Tentunya juga Banyak kematuran kita Yang barangkali juga Menjadi pemikiran kita Nah Terkait dengan ini Barangkali sekali lagi Karena Kita ini semua Saya sadar Saya kira Kita semua sadar Bahwa pandemi tidak pernah kita inginkan Ya Mbak Jangan sekali lagi Yang namanya Pembelajaran jarak jauh Itu tidak pernah ada Di Perencanaan kita Tapi kan kita harus melakukan Dengan Barangkali Bahasanya Awal-awal dulu kan Kami terseok-seok Karena awal sekali Bahkan kami Jangankan Bapak Ibu Guru Kita tidak pernah Disiapkan untuk Pembelajaran jarak jauh Tapi kan harus melakukan Nah sekarang Kalau kita bicara tentang Bagaimana supaya tidak kecanduan Ada 2 hal Barangkali Bapak Ibu HP itu menjadi Kebutuhan Karena kita pandemi Mbak Iya Tetapi bukan Dari sisi istilahnya Anak-anak kita Bukan kemudian Harus sesuai dengan Seluruh keinginan kita Dari sisi anak Nah disini sekali lagi Peran Orang tua Jadi itu Bapak Pendidikan itu kan ada Bapak Pendidikan itu kan ada Di Lingkungan keluarga Di sekolah Di masyarakat Nah pada saat di sekolah Sudah istilahnya Di Perhatikan oleh Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Kala Sekolah Pada saat sudah selesai Pengaturan penggunaan HP itu kan ada di orang tua Manajemennya di orang tua Artinya pada saat misalnya Setelah selesai di sekolah Tidak boleh pegang HP Tentunya dugaan orang tua Yang kami sangat tunggu Supaya apa Efek tadi yang dikhawatirkan Tidak terjadi Ini yang sekali lagi Bapak Ibu Ini memang sekali lagi Menjadi kekhawatiran kita Banyak hal Yang terkait pandemi ini Apalagi penggunaan HP Kita mau bicara dari sisi mananya Mbak Kali disampaikan Sisi negatif Saya berharap sekali lagi Kita tentunya berharap Peran orang tua Ada bahkan orang tua yang kemudian Dalam satu minggu itu Anaknya tidak boleh pegang HP Dua hari misalnya Ya kan Atau pegang HP hanya pada saat jam di sekolah Nah ini sekali lagi Dukungan orang tua kami sangat butuhkan Supaya nanti Bapak sampaikan Karena kalau Era sekarang kemudian tidak ada HP Bapak Ibu Darurat Namanya darurat ya Darurat sekali Darurat ini Sampai hari ini kita masih darurat Itu ya Mbak Ini ya sekali lagi kan Bahkan tidak pernah kita rencanakan Tapi sekali lagi Supaya proses pendidikan Tetap bisa berlangsung Dan sekali lagi Pendidikan adalah Hal yang wajib Itu tetap tentunya Butuh support Dari semua pihak Orang tua dan masyarakat Jadi bukan hanya kemudian pihak sekolah Tersendiri Jadi disini kaitannya Dengan tadi ya Peran orang tua ya Ibu ya Bagaimana memang bisa Mengkontrol ya Mengkontrol Aktivitas belajar siswa Ketika memang sudah Mungkin ada kesepakatan-kesepakatan gitu Betul Yang berkongun Antara orang tua dan juga siswa Sehingga memang Kalau hal-hal yang tadi Misal efek negatif Itu tidak terlalu berdampak besar Bagi sang anak Kecanduan kan dampaknya Biasanya Kalau tidak pegang HP itu Rasanya Dunia hilang Betul Tapi sekarang Ketinggalan HP itu Lebih tersiksa Daripada ketinggalan Dompet Iya Soalnya di kantor Dan orang Dari online Internet banking ya Buka Iya Betul Ketinggalan dompet Nah gampang Tapi ketinggalan HP Aduh Dunia runtuh Aduh Dimana tadi ya HP Iya Sepertinya itu Dialami oleh Semua orang ya Apalagi di era ini Yang kita memang Berada di era digital Apa-apa Serba digital Udah gak ke ATM lagi Kita Pakainya itu ya Money gitu Digital money Tinggal tap-tap aja Ya pokoknya HP segalanya dan harapannya ini Semuanya bisa bijak ya menyiapkan Hal ini bagaimana tentang gadget Bagaimana tentang kecaduan gadget Itu tadi gitu ya Bu ya Kaitannya dengan learning loss Dimana guru tersebut Menanyakan terkait dengan kiat-kiat Apa yang akan dilakukan Oleh bis di Kabupaten Sleman Terkait negative effect Karena pandemi covid Sebagaimana kita tahu bahwa learning loss Di berbagai jenjang terutama Pendidikan anak usia ini Ya ini tentunya sekali lagi Bapak Ibu Tadi Sudah disampaikan oleh Pak Kadis Bahwa belajar itu Sekarang menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan Kalau dikaitkan dengan Aturan di kurikulum sendiri Memang pandemi ini ada semacam relaksasi ya Mbak Tapi memang kita juga Mengkhawatirkan karena sekian lama tidak Istilahnya tata muka ada beberapa poin Yang kemudian kita khawatirkan terjadi Learning loss Nah ini yang kemudian Perupaya Mbak Artinya upaya itu Memaksimalkan Karena tetap muka sendiri Memang berproses ya Mbak Tidak mungkin pada saat awal-awal tetap muka itu Langsung anak dibahasanya Didrill dengan pajak Tapi Membiasakan mereka untuk kembali lagi Istilahnya Aman Mereka terbiasa dengan berada di ruang kelas Mereka terbiasa dengan guru lagi Mereka terbiasa pakai seragam lagi Mereka terbiasa kemudian Berpenampilan istilahnya ya sopan Rati 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 kan banyak yang kemudian Rambutnya panjang Wakanya merah Nah itu Itu saja sudah satu poin Mbak Iya Kita belum sampai ke learning loss ya Tapi Poin itu saja itu sudah membutuhkan effort yang luar biasa Mengembalikan anak-anak yang sekian lama Tidak melakukan pembelajaran tetap muka di kelas Kemudian kembali ke kelas itu juga sebuah effort tersendiri Ya Alat-alat itu yang kami tekankan adalah pada motivasi Supaya mereka kemudian On lagi lah bahasanya ya On itu artinya Saya sekarang tetap muka lagi On Kalau secara keseruan kami tanya Ketemu dengan anak-anak Mereka lebih suka tetap muka Mbak Daripada istilahnya belajar di rumah Karena apa? Karena kalau di rumah gak ada yang ditanya Karena kalau saya yang di rumah Itu kan yang istilahnya Anak-anak yang berpikiran Istilahnya Apa ya Berharap banyak Tapi ada juga yang tadi disampaikan Ada yang VW saya enak begini saja Berada di rumah dengan berbagai Keenakan yang mereka miliki Nah itu sebenarnya sebuah effort sendiri loh Mbak Iya betul Belum lagi bicara tadi Tentang Apa istilahnya learning loss Nah ini juga memang sekali lagi menjadi khawatiran Oleh karena itu memang Upaya maksimal dari istilahnya Di sekolah Karena sekali kalau Kurikulum dan sebagainya Emang kan ada ketentuan dari kementerian Bahwa saat-saat ini Emang boleh Menggunakan ya Kurikulum darurat Nah Tentunya ini pun sekali lagi Apa yang ada di kurikulum itu kan Butuh dukungan Mbak Sekali lagi kita sangat terbatas loh Sekolah itu sangat terbatas Ya Kenapa selalu Kenapa Pak Kadis menyampaikan Emang sekolah bisa berdiri sendiri Mbak Apalagi saat-saat sekarang ini Kami sekali lagi sering Menyampaikan ke orang tua Kita bicara masalah yang lain Ini baru di Anak-anak itu di rumah kan Mungkin kita semua mengalami Gitu ya Saya gak bisa nungguin anak saya Karena sekarang Saya di kantor misalnya Itu kan saya mantanya Bagaimana ini Paling lewat BIA Kamu sudah dan seterusnya Nah Yang masih diawasi Walaupun tidak didampingi Itu kan masih mending Tapi bagaimana yang kemudian Bahasanya kemudian Memang tidak ada pengawasan Sama sekali Mbak Ya Kalau juga Barangkali kita semua tahu Masa-masa PJJ itu Ada di sekolah Yang anak itu Sama sekali Tidak mengumpulkan tugas Itu ada Sama sekali ya Mbak Sama sekali Sampai Gurunya datang ke sekolah Home facet Tidak sekali home facetnya Ini satu contoh Sebenarnya Bagaimana kemudian Sekolah itu Sangat tidak ingin terjadi Learning loss Itu kan upaya nyata Mbak Tapi sekali lagi ya Kalau hanya satu sisi Yang melakukan Karena kita masih Sangat terbatas Itu kan tidak maksimal Sekolah sudah datang Berkunjung Lebih dari satu kali Kalau orang jawa Ngaruh Kayak bahasanya kan Kenapa kamu Istilahnya tidak mengumpulkan tugas Apa kesulitamu Tapi kalau tidak ada Istilahnya Apa istilahnya Dukungan dari yang lain Anak ini Tetap seperti ini Tidak ada dukungan Dia merasa sendiri Yang terjadi adalah Tadi Mbak Yang disampaikan Artinya Kenapa Apa upaya yang Supaya tidak tercapai Ini memang sekarang lagi Bukan hanya kemudian sekolah Tapi memang dukungan Dari semua Itu sangat penting Mbak Karena pandemi ini kan Kurikulumnya juga Sudah ada istilahnya Pemberlakuan aturan Tersendiri dari Kementerian Pemberlakuan dan sebagiannya Sudah ada aturan Tersendiri dari Kementerian Supaya tidak ada Learning loss adalah Sekolah Menyampaikan Atau melaksanakan tugasnya Dengan maksimal Karena memang Sekali lagi Diakui atau tidak Pandemi dan pembelajaran Jarak jauh Dan PTM terbatas Itu sekarang lagi Masih banyak hal Yang barangkali memang Karena namanya terbatas Kita belum maksimal Nah Kalau yang terbatas Itu bisa kita lakukan Demanage dengan baik Didukung oleh Semua pihak Yang kita khawatirkan Tidak kita sudah berupaya Meminimalkan hal tersebut Ini sekali lagi Sangat penting Dan ini Pak Kadis Sudah berkali-kali Menyampaikan bahwa Masa-masa ini Pendidikan itu Tidak bisa kemudian Hanya dilakukan oleh Pia sekolah Atau oleh dinas pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!